Intro Buna melahirkan calon kepala sekolah yang berkualitas menguasai manajemen dan inovatif Dinas Pendidikan Kota Cilegon pada Senin 8 November kemarin telah menggelar pendidikan dan pelatihan kepada puluhan calon kepala sekolah dikelat calon kepala sekolah ini juga dimaksudkan untuk mengukur kompetisi para calon kepala sekolah yang akan mengisi kekosongan kursi jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP di Kota Cilegon Dinas Pendidikan Kota Cilegon Senin 8 November menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada puluhan calon kepala sekolah yang akan ditugaskan mengisi jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri yang ada di Kota Cilegon mengingat di tahun 2021 ini terdapat banyak kepala sekolah di Kota Cilegon yang telah pensiun Pendidikan dan pelatihan bagi calon kepsek sekota Cilegon ini digelar bekerjasama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta diikuti sebanyak 59 orang dari total 100 orang guru yang telah diseleksi sebagai calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan kepala sekolah yang berkualitas yang menguasai manajemen dan inovatif karena penentuan kepala sekolah di Kota Cilegon saat ini tak lagi dengan sistem penunjukan tetapi berdasarkan hasil penilaian kompetensi pada diklat yang dilaksanakan kesempatan mereka kan sudah dari 100 orang kalau untuk orang Cilegon yang luluskan 60 orang satu mengundurkan diri 29 orang tentunya kan tidak semua dipilih kita semua pilih yang terbaik maka mereka minimal harus mempunyai planning, motivasi supaya nanti kita pengen sekolah-sekolah di Kota Cilegon ini tentunya berkualitas ini diklat ini merupakan paraikmah baru dalam rangka menuju Cilegon baru modem bermantabat sehingga calon kepala sekolahnya juga melalui diklat bukan penunjukan ini menunjukkan bahwa kita punya persepsi, punya keinginan menjadikan sekolah-sekolah lebih baik lagi karena pemimpinnya hasil diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS lebih jauh kepala dinas pendidikan berharap dengan sistem baru penentuan kepala sekolah lewat sistem diklat ini akan mendorong transparansi terwujudnya sekolah yang lebih baik di era pemerintahan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat dari Kota Cilegon, Banten Susmi Atun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!